Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini Beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap BRI Liga 1 2023 Dari sepertandingan BRI Liga 1 2023 sebelumnya PSY Semarang berhasil menang dengan skor akhir 4-0 atas PSM Makassar Di laga lainnya PSY Sleman berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas Bali Inetit Dan di laga lainnya Persi Kediri berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas Persi Kabo Dan di laga penutup Madura Inetit harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 atas Arema FC Berikut hasil BRI Liga 1 2023 hari ini Sabtu tanggal 8 April 2023 Persibaya Surabaya harus puas bermain imbang 3 sama versus Persi Solo Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Silahkan tekan tombol like, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023 Di pingkat pertama ada Mateus Pato dari Borneo FC dengan torehan 23 gol Dan di pingkat kedua ada David Da Silva dari Persi Bandung dengan torehan 23 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2022-2023 Di pingkat pertama ada Renan Silva dari Persi Kediri dengan torehan 10 asis Serta ada Eber Besa dari Bali United dengan torehan 9 asis Berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2022-2023 Di pingkat pertama ada PSM Makassar dengan torehan 72 poin Di pingkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 62 poin Di pingkat ketiga ada Persija Jakarta dengan torehan 60 poin Di pingkat keempat ada Borneo FC dengan torehan 54 poin Dan di pingkat kelima ada Bali United dengan torehan 51 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada PSS Leman dengan torehan 34 poin Dewa United dengan torehan 33 poin Dan ada Renan Santara FC dengan torehan 18 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023 Lalu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 Akan ada pertandingan antara Borneo FC vs Ranusantara FC Yang akan digelar di Stadion Segiris Samarinda Pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat LiveTV.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persita Tanggrang vs Persi Bandung Yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang Pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat LiveTV.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Akan ada pertandingan antara Dewa United vs Persija Jakarta Yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang Pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat LiveTV.com Dan yang terakhir pada hari Sasa tanggal 11 April 2023 Akan ada pertandingan antara Persebaya Surabaya vs RMA FC Yang akan digelar di Stadion Glora Joko Samudro Pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat LiveTV.com Terima kasih sudah menonton!